Barusan dapat informasi katanya ada buaya berkeliaran, buaya muara tentunya ya Nah, kita cari tahu bagaimana seharusnya ketika ada satwa liar dilindungi seperti itu berkeliaran Sebetulnya kan enggak berkeliaran memang itu disana kan, memang habitatnya ya Nah, kita nanti akan belajar dari Bapak Polisi Kehutanan Balai Besar KSDA Jawa Barat Terkait hal-hal yang perlu dilakukan ketika ada satwa dilindungi yang masuk ke dalam, ke sekitar kawasan pemukiman ya Bisa jadi kita nanti diajak berpatroli memantau pergerakan dari buaya muara tersebut Ini bagus untuk kita semua sebagai pembelajaran Karena seringkali ketika ada buaya yang katakanlah masuk ke wilayah masyarakat Itu biasanya ditangkap dan dibunuh, padahal kan seharusnya tidak Hal-hal yang perlu dilakukan ketika ada satwa dilindungi yang masuk ke sekitar kawasan pemukiman ya Oke, saya berkendara dulu, saya coba cari informasi dulu dengan petugas yang berwenang Dan mudah-mudahan kita bisa diajak berpatroli oleh mereka ya Ketemu lagi ya, kawan-kawan ya, sebentar ya Dan mudah-mudahan kita bisa diajak bahwa Terima kasih.